Jumlah penderita COVID-19 terus mengalami peningkatan di sejumlah daerah di Indonesia, tak terkecuali di kota Madiun. Oleh sebab itu, antisipasi pencegahan penularannya terus diperketat. Dalam menghadapi meningkatnya penyebaran COVID-19 tersebut, pemerintah kota Madiun kembali memperlakukan sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah pemberlakuan jam malam untuk tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dilansir dari akun media sosial Madiun Today yang merupakan situs pemberitaan online pemerintah kota Madiun, lampu di fasilitas umum dan taman hiburan dimatikan mulai pukul 8 malam, ujar wali kota Madiun Maidi, pada hari Senin 28 Desember 2020. Beberapa lokasi tersebut diantaranya, Lapangan Gulun, Taman Hijau Demangan, Bargo Bawero. Tak hanya pemadaman lampu, pemerintah kota Madiun juga mempersiapkan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot area-area kerumunan yang tak mematuhi protokol kesehatan. Jam 10 malam harus tutup. Tidak ada toleransi bagi yang melanggar. Tegas Maidi Menurut wali kota Maidi, COVID-19 bukan hal yang bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, terutama dari warga masyarakat kota Madiun, supaya angka penyebaran COVID-19 di kota Madiun bisa semakin ditekan. Terkait malam tahun baru, wali kota juga menyatakan bahwa tidak ada kegiatan khusus perayaan tahun baru di kota Madiun. Orang nomor satu di kota Pendekar tersebut menghimbau masyarakat agar tetap di rumah saja apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Selain itu, petugas juga akan disiagakan di setiap pintu masuk kota untuk membatasi pengunjung dari kota lain masuk ke kota Madiun. Untuk diketahui, kota Madiun yang pernah mendapatkan predikat zona hijau pertama di Jatim, saat ini masuk dalam kategori zona merah dengan jumlah kasus COVID-19 di kota Madiun mencapai 386 kasus, 281 di antaranya sembuh, dan 26 orang meninggal dunia. Lensa Indonesia.com melaporkan dari kota Madiun, Jawa Timur.